Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Weton yang paling disegani Di antara weton-weton yang ada Weton ini adalah weton yang paling disegani Dan peruntungan masalah rezeki Rezekinya akan melimpah Rezekinya adalah rezeki yang sangat banyak Nah, sosok yang mempunyai weton ini Itu sangat disegani Di samping itu juga Yang bikin takjub weton ini Yaitu bisa punya Banyak rezeki Nah, jadi Kalau weton atau orangnya Yang punya weton ini sudah disegani Dan banyak rezeki Siapa yang tidak Pengen seperti itu Tetapi Tetapi weton ini Kalau sedang Sedang marah Itu sangat menakutkan Tetapi itu tadi Peruntungannya masalah rezeki Sangatlah bagus Nah, bila weton ini Bisa mendapatkan pasangan yang pas Atau pasangan yang cocok Maka Weton dengan Neptu 9 ini Akan Meningkat dengan luar biasa Masalah peruntungannya Dan yang bagus untuk weton Perjodohannya Adalah Dengan Neptu 10 Ataupun 15 Bila berjodoh dengan mereka Maka Akan mendapatkan Kesejahteraan Dan sangat mudah Dalam mencari rezekinya Itulah Keuntungannya Bila Wetonnya Berjodoh dengan yang pas Yaitu dengan Neptu 9 Dengan Neptu 10 Dan 15 Karakter perhitungannya Untuk weton ini Itu sangat bagus Bila dibagi 7 8 Dan 9 Hasilnya Bagus Jika dibagi 9 Jatuhnya Dadi kayu Yang bermakna Dicintai Banyak orang Kemudian Tarak Hidupnya Bagus Teracat Dan pangkatnya Bisa tinggi Dan dia juga Dianugerahi Keberuntungan Sepanjang Hidupnya Dan bila Dibagi 8 Jatuhnya Adalah Kinuron Keringan Yang bermakna Orang 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 Dengan Weton Ini Akan Dihormati Akan Disegani Dan menjadi Sosok Pengayom Yang Baik Untuk Orang Orang Di Sekitarnya Dan Bila Dibagi 7 Jatuhnya Adalah Wasesos Goro Yang Maknanya Banyak Rezeki Kemudian Juga Beruntung Dalam hal Apa saja Rezekinya Melimpah Tidak akan Pernah putus Dan Karakter Orangnya Ini Adalah Baik Budi Pekertinya Dan Juga Luhur Perilakunya Orangnya Ramah Orangnya Pandai Bergaul Dan Juga Orang Yang Sangat Murah Hati Sosok Weton Apa Itu Weton Itu Tidak Lain Adalah Weton Minggu Wage Jadi Minggu 5 Wage 4 Neptunya 9 Jadi Weton Minggu Wage Yang Neptunya 9 Ini Bila Berjodoh Dengan Wanita Ataupun Pria Yang Neptunya 10 Atau 15 Maka Peruntungannya Akan Luar Biasa Akan Disegani Banyak Orang Akan Dihormati Banyak Orang Dan Rezekinya Akan Melimpah Sepanjang Hidupnya Sosok Weton Minggu Wage Ini Yaitu Minggu 5 Wage 4 Dengan Neptu 9 Menurut Primbon Jawa Orangnya Adalah Sangat Cerdas Dan Penurut Juga Jarang Marah Tetapi Sekali Dia Marah Maka Akan Sangat Mengerikan Dan Akan Sangat Menakutkan Jadi Hati-hati Dengan Weton Minggu Wage Ini Ini Harus Dikontrol Emosinya Supaya Yang Mempunyai Weton Minggu Wage Ini Akan Semakin Baik Perlakunya Dalam Kehidupan Sehari-hari Minggu Wage Dengan Neptu 9 Adalah Sosok Yang Selalu Ingin Lebih Unggul Ini Sosok Yang Selalu Lebih Unggul Daripada Orang-orang Di sekitarnya Jadi Dia Pengennya Itu Unggul Terus Di antara Orang-orang Di sekitarnya Ini Sebenarnya Bagus Tetapi Harus Tetap Kontrol Karena Apa Ketika Ada Orang Lain Di sekitarnya Yang Lebih Sukses Dari Dia Biasanya Orang Ini Agak Cemburu Nah Ini Yang Perlu Dikontrol Dan Juga Masih Ada Sifat Negatif Yang Lain Yaitu Biasanya Angkuh Jadi Ini Angkuh Agak Angkuh Orangnya Ini Juga Harus Dikontrol Dan Orang Ini Biasanya Juga Suka Membantah Tetapi Bantah Hanya Itu Tadi Biasanya Punya Alasan Yang Sangat Kuat Nah Makanya Untuk Yang Weton Minggu Wage Ini Harus Betul-betul Memenet Emosinya Harus Betul-betul Mengatur Emosinya Jadi Supaya Supaya Tidak Gampang Marah Dan Supaya Tidak Gampang Cemburu Bila Melihat Orang Di Sekitarnya Ada Yang Lebih Unggul Daripada Dia Ini Yang Perlu Dibenahi Untuk Weton Minggu Wage Dan Satu Lagi Keunggulan Dari Weton Minggu Wage Yaitu Kecerdasannya Biasanya Orang Yang Mempunyai Weton Minggu Wage Ini Kecerdasannya Adalah Di Atas Rata-Rata Orang Yang Cerdas Pandai Dalam Segala Bidang Ilmu Nah Ini Untuk Weton Minggu Wage Dengan Kecerdasannya Seperti Itu Maka Tidak Heran Orang Orang Ini Akan Mudah Untuk Mencari Rezeki Makanya Orang Dengan Weton Minggu Wage Ini Memiliki Sifat Yang Berwibawa Penurut Juga Setia Dan Yang Paling Luar Biasa Di Antara Weton Weton Yang Lain Weton Minggu Wage Ini Kebal Terhadap Guna-guna Jadi Weton Minggu Wage Ini Secara Dasarnya Ini Adalah Kebal Terhadap Guna-guna Nah Ini Yang Harus Terus Diasah Dengan Cara Sedekah Atau Lebih Dermawan Lagi Kemudian Dengan Cara Berpuasa Weton Kemudian Dengan Cara Semakin Giat Bekerja Dengan Cara Semakin Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Maka Sifat-sifat Yang Negatif Daripada Weton Minggu Wage Akan Bisa Dinetralisir Dan Dan Muncul Adalah Karakter Dan Sifat-sifat Yang Bagus Dan Pekerjaan Yang Cocok Untuk Meton Minggu Wage Meton Ini Sangat Cocok Untuk Pekerjaan Yang Mengandalkan Akal Pikir Ataupun Yang Mengandalkan Kecerdasan Otak Jadi Bisa Saja Ini Sebagai Pedagang Dokter Guru Dosen Atau Apa Saja Yang Penting Tidak Menjadi Karyawan Ataupun Bawahan Karena Apa Kalau Menjadi Karyawan Ataupun Bawahan Wataknya Yang Suka Membantah Ini Pasti Dia Akan Sering Membantah Kepada Atasannya Ketika Hal Itu Tidak Suai Dengan Keinginannya Jadi Pasti Tidak 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 Lama Bekerja Dimanapun Kalau Dia Sebagai Karyawan Ataupun Bawahan Yang Paling Cocok Yaitu Tadi Bisa Berwira Usaha Berwira Swasta Dengan Mengandalkan Akal Pikirnya Dengan Mengandalkan Kecerdasan Otaknya Dengan Mengandalkan Kerendahan Dan Kemurahan Hatinya Dan Pandai Bergaul Tadi Itulah Yang Memudahkan Waton Minggu Wage Ini Untuk Meraih Keberuntungan Untuk Meraih Rejeki Jadi Itu Bahasan Kita Kali Ini Tentang Waton Yang Paling Disegani Di Antara Waton Waton Yang Lain Karena Di Bawah Naungan Wasisosegoro Juga Kinuron Keringan Dan Juga Di Bawah Naungan Dadi Kayu Itulah Waton Minggu Wage Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Bahasan Kita Kali Ini Dan Bagi Sedulur-sedulur Yang Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komentar Panjenengan Di Kolom Komentar Terima Kasih Untuk Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh